Intro Inilah video viral yang dibuat dua pelajar dan mahasiswa di Palangkaraya yang sempat viral di media sosial Instagram Dalam video yang berdurasi 14 menit tersebut, pelaku berinisial EO salah seorang mahasiswa PTN di Palangkaraya terlihat berdoa meminta agar bencana alam yang terjadi di Kalimantan Selatan juga terjadi di Kalimantan Tengah Spontan video yang diunggah rekan wanita EO yang berinisial EY salah satu pelajar SMA juga di Palangkaraya di akun Instagramnya mendadak viral Akibat video itu pula, kedua pembuat video yang ditangkap meresahkan warga Kalimantan Tengah diamankan tim cyber Humas Polda Kalteng Sabtu kemarin Kepada petugas, keduanya mengaku membuat video tersebut sebenarnya hanya iseng dan main-main saja bahkan sama sekali tak menduga kalau video yang diunggahnya tersebut berujung viral atas perbuatannya yang telah meresahkan masyarakat Kalimantan Tengah keduanya menyatakan permintaan maaf dan menyesali segala perbuatannya awalnya mau bikin video aja gitu terus mau bikin story iya aja kekos tujuh juga tapi gak tau juga akhirnya video itu viral menyesal kabit humas Polda Kalimantan Tengah kombes polisi Eko Saputro dalam keterangan melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan saat ini kedua pembuat video viral sedang dilakukan pembinaan oleh pihaknya agar kedepan keduanya dapat bijak dalam menggunakan media sosial selain itu keduanya juga diminta membuat pernyataan tertulis untuk menyampaikan pernyataan maaf kepada masyarakat Kalimantan Tengah Eko Saputro berpesan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati menggunakan media sosial jangan sampai membuat konten video yang bersifat ujaran kebencian atau meresahkan banyak orang dari Palangkaraya Kalimantan Tengah Beben dan Oden Banuapos TV melaporkan